Hai, Sidolotuber. Selama ini, apakah kalian pernah mendatangi tempat terindah di muka bumi? Tempat yang memiliki keindahan luar biasa dan memanjakan mata. Namun, apakah kalian pernah bertanya-tanya, kira-kira di mana sih tempat-tempat dengan pemandangan yang terindah di dunia? Iya, bahkan banyak yang bilang jika tempat-tempat ini memiliki pemandangan bak surga. Padahal kita semua nggak ada yang tahu surga itu seperti apa. Nah, kali ini, Sidolotuber akan memberikan rekomendasi tempat wisata terbaik dengan pemandangan yang luar biasa indah di seluruh dunia. Ya, barangkali suatu saat kalian bisa berkunjung ke sana, iya kan? Mau tahu di mana saja kayak itu? Jangan kemana-mana. Tonton terus video ini sampai habis. Biron Valley, Nepal Kemungkinan paling besar saat kalian berlibur, mungkin kalian gunakan untuk pergi ke pantai, atau mungkin pergi ke puncak untuk menikmati pemandangan pegunungan yang asri. Namun, pernahkah kalian berpikir untuk mengunjungi sebuah lembah? Ya, salah satu lembah terindah di dunia ini menjadi salah satu objek wisata yang cocok dikunjungi bersama keluarga, pasangan, dan juga kerabat lainnya. Biron Valley termasuk bagian dari pegunungan Himalaya yang berlokasi di dasar Gunung Magalu. Tepatnya, berada dalam kawasan Magalu Baru National Park. Kawasan ini terkenal karena pemandangan alamnya yang luar biasa. Memiliki air terjun yang indah, perbukitan berselimut hutan hijau, pemandangan rumput dan bunga warna-warni di bawah puncak salju, merupakan segelintir dari berbagai pesona alam yang ditawarkan oleh lembah Barun. Nah, gimana guys? Kalian berminat untuk mengunjunginya? White Hidden Beach Kalian bosan dengan pemandangan pantai yang itu-itu saja? Coba deh kalian berkunjung ke pantai yang satu ini. Iya, pantai White Hidden di Australia ini merupakan salah satu pantai berpasir putih yang paling indah di dunia. Pantai ini berjarak 7 km dari pulau Whitsunday, Queensland, Australia. Kalau ke sana, kalian bisa menggunakan jalur laut dengan naik kapal dari pelabuhan pantai Early, South Harbour, atau pulau Hamilton. Pantai ini dikenal tidak hanya karena pasir putihnya saja, melainkan pantai ini memiliki air yang jernih berwarna virus. Laut berwarna biru cerah dan dikelilingi pegunungan. Air di pantai sangat jernih dan pemandangan hijau rimbun memanjakan mata. Bahkan saat di sana, kalian bisa melakukan tur dengan memakai perahu untuk berkeliling. Selain berenang, menyelam, maupun bersantai, di pantai ini juga memiliki fasilitas barbecue dan berkema. Hingga saat ini, dengan keindahannya, pantai Whitehaven dan keelokannya, pantai ini sering didatangi para wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya itu, pantai ini juga menyandang banyak penghargaan. Salah satunya sebagai pantai terbersih di Queensland dalam penghargaan negara pantai bersih Australia Challenge 2008. Dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Oh iya, waktu terbaik berkunjung di pantai ini pada bulan November lho. Sebab di bulan itu, biasanya akan selalu ada lomba renang 2 km. Saat itulah kalian bisa bergabung atau hanya sekedar menonton saja. Valley of the Ten Peaks Nah, dari Australia kita beralih ke Kanada. Kanada juga memiliki salah satu lomba paling indah di dunia. Lemba itu adalah The Valley of the Ten Peaks yang terletak di dalam Taman National Bomb, Alberta, Kanada. Dikelilingi oleh 10 puncak spektakuler yang berbeda dan juga termasuk Danau Morin di dalam Taman Nasional itu sendiri. Sebelumnya, puncak-puncak ini dinamai dengan nama angka yang berkisar dari 1 hingga 10. Tapi, baru-baru ini, semua puncak kecuali 3 puncak telah dinamai menurut orang-orang terkemuka dari seluruh dunia. Kalian dapat mencapai lemba dengan mengikuti jalan dari Danau Morin. Selain memiliki pemandangan yang sangat indah, lemba ini juga sangat eksotis. 10 puncak bukit mengelilingi lemba ini. Mungkin itulah mengapa lemba ini dinamakan dengan Ten Peaks Poly. Selar de Uyuni, Bolivia Jika kalian pergi ke Amerika Selatan, jangan lupa mampir ke Selar de Uyuni. Selar de Uyuni merupakan hasil fenomena alam yang sangat unik dan indah. Hamparan danau garam ini memantulkan refleksi langit biru. Sangat jelas dilihat. Luasnya permukaan yang memantulkan langit biru memberikan kesan seakan-akan danau ini menyatu dengan langit. Bahkan bisa dibilang cermin alami Raksasa. Karena luasnya kurang lebih 10.582 km. Hamparan padang garam yang terisi air ketika musim penghujan tiba dan dipenuhi oleh garam yang diperkirakan mencapai 10 miliar ton ini juga disebut sebagai gurun garam Uyuni atau sering juga dijuluki denau garam terbesar di dunia. Terletak di Provinsi Potosi dan Oruro, sebelah Tenggara Bolivia dekat dengan puncak pegunungan Andes, terletak di ketinggian 3.650 m atau sekitar 12.000 kaki di atas permukaan air laut Amerika Selatan. Nah, jika kalian ingin berlibur ke sana, lebih baik kalian berkunjung di sekitar bulan Desember hingga Februari. Karena bulan-bulan ini merupakan musim hujan. Air hujan akan menggenangi permukaan danau yang sebelumnya mengering di musim kemarau. Dan genangan air yang dangkal inilah yang nantinya akan memantulkan pemandangan langit biru lengkap dengan awan putih. Dijamin, saat itu memori handphone kalian bakalan penuh karena nggak terasa terus berfoto. Raja Ampat Jauh dari hirup pikuk kota metropolitan, salah satu destinasi wisata di Indonesia ini menawarkan pemandangan yang istimewa dengan menawarkan ketenangan dan kedamaian. Dimanakah itu? Ya, Raja Ampat jawabannya. Sebuah kabupaten dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Suguhan alam yang ditawarkan begitu mengagumkan, hingga bisa membuat wisatawan enggan untuk pulang. Kepulauan Raja Ampat berada di bagian paling barat Papua dan membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektare. Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 4 pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misal. Dan 1.847 pulau-pulau kecil lainnya. Bagi kalian yang gemar diving dan snorkeling, wilayah perairan Raja Ampat menjadi destinasi diving terbaik di dunia. Di sini kalian akan menemukan 1.318 jenis ikan, 699 jenis molusca, dan 537 jenis terumbu garang. Mount Roraima Venezuela Pegunungan Roraima Venezuela merupakan pemandangan negeri di atas awan yang sangat memukau. Bahkan gunung ini mirip seperti batu yang melayang-layang. Gunung Roraima juga dijuluki Gunung Jurassic Park. Tidak seperti pegunungan biasanya yang menanjak, pada bagian atasnya gunung ini justru terhampar daratan yang luas dengan padang rumput. Maka tak heran jika gunung ini gerap disebut sebagai Table Mountain. Gunung yang terletak di perbatasan Venezuela, Brazil, dan Guyana Amerika Selatan ini memiliki ketinggian sekitar 2.801 meter dan lebarnya mencapai 2.338 meter. Gunung ini memiliki spesies endemik atau makhluk hidup yang hanya ditemukan di satu lokasi geografis tertentu saja, yakni tumbuhan picture. Meskipun gunung ini hanya berbentuk bebatuan, tapi keindahan di Gunung Roraima sangat mempesona. Bahkan gunung ini termasuk salah satu warisan dunia. Nah itu tadi guys, beberapa pemandangan terindah yang ada di dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!